Oci, gembul coklat, super lembut lu Mernyoklat dan creamy banget nih Wah, enak banget nih kak Ayo, di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Pertama, masukin tepung ketan, tapioca, gula, coklat, air Aduh, tambahin minyak Aduh, tercampur rata kakak Kekas dah selama 25 menit Di api sedang sampai matang Kumpung masih panas nih kak Olesin pake margarin ya kak Sambil digembul-gembul kayak ginilah kak Jangan lupa siapin juga tepung ketan yang disangrai kakak Aku mau isiin mochinya deh pake bubuk whipped cream dan air es Aduh, sampe kayak gini kakak Aku pake merek elet kaya whipped creamnya Udah tuh kak, tinggal digulung-gulung kakak Mochinya sampe gepeng ya Isiin pake whipped cream tadi dan remukan biskuit Dan bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Tuh, simpel kan kak bikinnya Coba ini ya kak Aku tuh mood banget kak pingin bikin es krim Yang terkenal di Surabaya Tau kan, es krim Zangrandi ini aku tuh bikin ala-ala aku lho Cobain bikin yang banana split sama banana pancake es krim dong Wow, mantel banget nih kak Cobain bikin ini yuk Pasti suka Bahan-bahannya cukup ini lho kak Dan disini aku susunya pake outset ya Udah aku dingini di freezer selama 2 jaman gitu lho Biar bener-bener dingin kakak Ini aku tuang ke wadah gitu Pertama yang aku bikin pake outset rasa coklat Dicampurin bubuk whipped cream dan kental manis gitu lho kak Aduk Sampai teksturnya lembut dan mengental kayak gini kak Kalau misal pegel tangannya bisa pake mixer juga kok kak Oke, aku juga mau bikin es krim yang rasa barista blend dan coffee juga deh Biar makin banyak varianya dong Nah, buat yang belum tau Ini tuh susu oat yang lagi viral lho kak Dibuatnya dari oat ya Bukan dari susu sapi Dan rasanya tuh enak banget Tuh, tinggal dibukuin di freezer selama 8 jam Nah, udah beku nih jadinya Bisa selebut ini lho kak es krimnya Wow, untuk yang banana split tinggal ditata aja kayak gini nih kak Ada pisang di pinggirannya gitu lho Terus kasih remahan biskuit dan flat coklat Terus yang banana pancake tinggal ditata aja es krimnya Di atas pancake kayak gini lho kak Wow, udah jadi deh Yuk kita cobain yuk Wow, beneran dong es krimnya tuh bisa selebut ini Enak banget Outsetnya yang creamy bikin jadi gurih gitu es krimnya Kakak pasti penasaran kan gimana rasanya Udah yuk buruan Riku yuk di rumah yuk Bisa juga loh dicobain bikin kreasi lain pake outset kakak Karena outset ini cocok banget dijadiin bahan masakan Kak Efrita coba bikin salad buah dong yang viral itu Wah, boleh kak? Ayo kak bikin salad buah Ini versi Kak Efrita ya Ini salad buah taruh, topping keju, dan coklat paru Enaknya di tempat kakak sudah ada yang jualan Belum berapaan harganya? Segar banget saladnya Apalagi pasti ingin Aku punya buah-buahan Ada semangka melon, semangka melon Buah apir, dan anggur Kalau mau ditambahin buah lain boleh loh kak Yups, kita iris-iris dulu ya Semangka melon, semangka melon Dan irisin juga buah-buahan lain Aduh, gua jadi banyak ya Rausnya ada mayo, chimori, taro, madu, kental manis, jaruk nipis Ini tinggal dituangin aja ya kak Kalau aku lebih suka banyak yoghurtnya Jadi aku kasih banyak ya chimorinya kakak Aduh, gua udah jadi Coba bikin jajan yang simpel buat jualan di kelas dong kak Everita Oke, bikin ide jualan Sempol mie pedas Tuang saus Uh, enaknya Di tempat kakak sudah ada yang jualan Belum berapaan nih harganya? Mantep banget sempol mie Apalagi dituangin saus sambal Makin mantep Bahannya simpel Kak, aku pake mie pedas gitu Rebus deh Tuangin bumbunya Aduh Terus ini telurnya Pisain putih dan kuningnya ya Kuningnya campurin mie tadi kakak Dan kasih tapio kakak Aduh Jangan lupa olesin minyak ya Biar gak lengket Oke, tinggal dibentuk-bentuk aja deh Kayak gini kakak Wah, jadi banyak Selupin sempolnya di putih telur tadi ya kak Goreng deh Di minyak panas Sapi sedang kakak Sampai kecoklatan Dan angkat deh Sausnya cukup campurin saus sambal Saus tomat Dan sedikit air Aduh Sampai agak encer gitu loh kak Nyablak gak sih? Malam-malam tuh enaknya loh Oh iya pasti dong Sebelak tuh makanan terenak Dan tersimpel menurutku Udah simpel Enak lagi Ini tuh aku bikin sebelaknya Aku tambahin mie gaga jalapino ya Jadi makin enak loh ternyata kak Di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum? Berapa nih harganya? Mantep banget Malam-malam nyebelak Rasanya enak banget Pake mie gaga Rasanya pake mie tochiba Bahan-bahannya simpel loh kak Ada bawang putih Bawang merah Jambai keriting Jambai rabit Dan kencer ya kak Halusin deh Halusinya Aku pake magic chopper CH200 dari mito chiba Yang halusinya Dengan tornado power Bisa halus Dalam hitungan detik loh kak Ada 2 jar 700 mili Dan 2 liter Daya rendah 300 watt Untuk yang 2 liter ini Ada 3 tingkatan mata pisau Harganya 692 ribuan nih Samaan punya yuk Oke tumis bumbunya Sampai harum Sambil nunggu harum Aku siapin toppingnya deh Ada bakso jamur Dan cikua Terus iris-irisin Sawi juga kakak Oke Kalau udah harum Tambahin air Aduk Sampai blukutuk-blukutuk gitu loh Masukin toppingnya Dan kerupuk ya kak Aduk Masukin sayurnya deh Dan aku masukin juga Mie gagal jala benonya Ya ini boleh kok Kalau mau pake varian mie instan lain Aduk Tambahin garam Gula Kaldu bubuk Aduk Tuh udah jadi kan Aku udah makan kenyang Tapi ngilur Mau kak Efrita Sini-sini ya Daripada ngilur Mending bikin jemilan simpel Cepet jadi tuh Isinya sosis loh kak Di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum Berapa hari harganya Keriuk banget Ini cemilan simpel Tapi rasanya Magnus banget Bisa buat Ide jualan juga Aku punya kulit tumpia Dipotong jadi dua kakak Terus ini sosis Yang udah direbus ya Dibagi empat deh Nah jangan lupa Bikin lemnya dari terigu Dicampur air ya kak Oke deh Tinggal olesin kulit tumpia Pakai larutan tepung tadi Tata sosisnya Aku mau dijajarin kayak gini deh kak Dan kasih salsabel Gulung-gulung kakak Wah tuh Simpel kan Kalau mau bikin banyak Boleh banget dong Buat stok cemilan Di rumah ya kan Oke Sisa larutan tepung tadi Olesin di sosis gulung ya kak Balurin tepung panir deh Biar makin kriuk Enaknya kak Garang-garang-garang Di minyak panas Hingga kecok lama Dan Angkat deh Enak